Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 41. Tanya Bukie dengan heran. Siapa yang memberitahukannya kepadamu? Tapi, karena memikirkan keselamatan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan, tanpa menunggu jawabannya terus berlari-lari. Di sepanjang jalan dia bertemu dengan mayat-mayat, sebagian besar mayat murid Bengkau, tapi mayat murid ke enam partai pun tak sedikit jumlahnya. Bukie menduga bahwa selama ia terkurung di perut gunung sehari semalam, ke enam partai telah melakukan serangan besar-besaran. Sebab Yosiau, Wiyaitsiau dan yang lain-lain terluka berat maka murid-murid Bengkau tak punya pemimpin sehingga dalam pertempuran itu mereka jatuh di bawah angin. Tapi, meskipun begitu dia melawan dengan dekat dan mendapatkan kerusakan besar. Waktu hampir tiba di puncak gunung, Bukie mendengar suara bentrokan senjata yang sangat hebat. Hatinya agak lega. Pertempuran belum berhenti, ke enam partai rupanya belum masuk di Toatia. Pikirnya. Ia mempercepat langkahnya. Mendadak dua batang piau menyambar. Siapa kau? Berhenti. Bentak seseorang. Sambil menghentikan langkah, Bukie mengibaskan tangan dan kedua piau itu terbang kembali. Aduh! Seseorang berteriak dan terus roboh. Bukie kaget, yang roboh seorang pendeta. Kedua piau itu menembus pundaknya dan kemudian menancap di salju. Ia tertegun, ia mengibas dengan pelan hanya untuk memukul jatuh senjata rahasia itu. Tak disangka, kibasan itu berternaga sedemikian besar. Buru-buru ia membangunkan si pendeta dan berkata, Aku bersalah telah melukai Taisu, mohon Taisu Sudi memaafkan. Darah berlumuran dari lukanya tapi pendeta itu sangat tegap dan gagah. Tiba-tiba ia menendang dan kakinya mampir tepat di lambung Bukie yang tak menduga akan diserang dengan kera begitu. Tapi hampir bersamaan dengan tendangan kaki kanannya itu, tubuh si pendeta terpental dan menghantam satu pohon sehingga tulang kaki kanannya patah dan mulutnya mengeluarkan darah. Bukie sendiri tidak tahu bahwa sesudah mempunyai dua macam Sinkeng, di dalam tubuhnya terdapat semacam tenaga dasyat yang bisa melawan setiap pukulan secara wajar. Melihat pendeta itu terluka berat, hati Bukie makin tidak enak. Ia membangunkannya berulang-ulang dan memohon maaf. Pendeta itu mengawasinya dengan meti melotot. Ia heran bercampur gusar. Mendadak dalam pekarangan yang terkurung tembok terdengar tiga kali teriakan kesakitan. Bukie tidak dapat memperhatikan pendeta itu lagi. Sambil menarik tangan siau-siau, ia masuk dengan berlari-lari. Sesudah melewati dua ruangan, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka yang penuh manusia. Rombongan yang berkumpul di sebelah barat jumlahnya lebih kecil, sebagian besar sudah terluka dengan pakaian berlumuran darah. Rombongan itu adalah rombongan bengkau. Jumlah rombongan yang di sebelah timur beberapa kali lipat lebih besar dan terbagi jadi enam barisan kecil. Mereka itu adalah keenam partai. Bukie segera saja melihat bahwa yo-siau, yo-poet-hoye, we-it-siau, sue-e-poetek dan yang lain-lain berada di tengah-tengah rombongan bengkau. Mereka belum bisa bergerak. Di tengah gelanggang terdapat dua orang yang sedang bertempur hebat. Karena semua mat menuju ke arah pertandingan itu, maka masuknya Bukie dan siau-siau tidak diperhatikan oleh siapapun juga. Perlahan-lahan Bukie mendekati. Kedua orang itu berkelahi dengan tangan kosong. Sambaran-sambaran angin dasyat yang keluar dari pukulan-pukulan mereka menandakan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat kelas utama. Mereka bertempur dengan kecepatan kilat dan setiap pukulan istimewa selalu disambut dengan sorak-sorai. Bukie mengawasi dengan hati berdebar-debar. Ia mengenali bahwa yang satu, yang bertubuh kecil adalah Butong Sia Hiap Tio Siongki, sedang lawannya adalah seorang tua yang berbadan tinggi besar, beralis putih dan berhidung mengkok seperti patok burung. Siapa kakek itu? Tanyanya di dalam hati. Mendadak dari rombongan Hwa Asan Pei terdengar teriakan seseorang. Tua bangka Pehbie, lebih baik kau menyerah kalah. Kau bukan tandingan Butong Sia Hiap. Jantung bukie memukul keras. Kalau begitu orang tua itu kakek luarnya. Pehbie engong Intian Cheng. Ingin sekali menubruk dan memeluk orang tua itu tapi ia tak bisa berbuat begitu. Semua orang memperhatikan jalannya pertandingan sambil menahan nafas. Di atas kepala Tio Siongki dan Intian Cheng terlihat tua putih, suatu tanda mereka sedang mengeluarkan luwakang yang paling tinggi dalam suatu pertempuran mati atau hidup. Kedua lawan sama-sama mempunyai nama besar, yang satu Pehbie Kau Wacu dan Hou Kau Hoatong dari Bengkau, yang lain murid Tio Sem Hang dan anggota Butong Sia Hiap yang menggetarkan dunia persilatan. Pertempuran ini adalah pertempuran yang akan memutuskan keunggulan antara Butong Pei dan Pehbie Kau. Dengan metu berkilat-kilat, Intian Cheng menyerang bagaikan angina dan hujan sedangkan Tio Siongki terus mempertahankan diri sesuai dengan dasar ilmu silat Butong yang menguasai serangan dengan ketenangan. Siongki tahu bahwa lawannya yang lebih tua 20 tahun lebih mempunyai luwakang yang lebih dalam. Akan tetapi, sebagai imbangan ia berusia lebih muda mempunyai keuletan yang lebih besar sehingga dalam suatu pertempuran yang lama, ia pasti akan memperoleh kemenangan. Tapi di luar dugaan, Intian Cheng adalah seorang yang luar biasa yang jarang terdapat di dalam dunia. Meskipun sudah berusia lanjut, tenaganya tidak kalah dari orang muda. Bagaikan ombak air pasang, gelombang demi gelombang luwakang menghantam Siongki. Melihat pertempuran yang hebat itu, Bukyai semula girang karena ketemu dengan kakek dan pamannya, berbalik jadi bingung. Intian Cheng adalah GW Akong, kakek luar, yang mempunyai hubungan darah dengan dirinya. Tio Siongki adalah seorang paman yang mencintainya seperti anak sendiri. Dulu waktu ia kena pukulan Hiang Beng Sin Chiang, tanpa memperdulikan bahaya, paman itu sudah turut berusaha untuk mengobati dengan menggunakan luwakang. Maka itu kalau sampai salah satu pihak ada yang luka atau binasa, ia akan merasa menyesal tiada habisnya. Baru saja ia berpikir untuk mencoba mendamaikan, tiba-tiba kedua lawan itu membentak keras dan melompat mundur dengan serentak. Inlo Chiam Puei memiliki Siongkeng yang sangat tinggi. Kata Siongki. Aku merasa takluk. Tio Heng sendiri mempunyai luwakang yang sangat kuat dan aku tidak akan dapat menandingi. Kata si kakek. Tio Heng adalah saudara seperguruan dari menantuku. Apakah hari ini kalian bertekad untuk menguji kepandayan? Mendengar mendiang ayahnya disebut, Metu Bukia berubah merah. Ia merasa sangat berduka dan berdoa supaya pertempuran itu tidak dilangsungkan. Bo Ampuei mundur lebih jauh daripada Lo Chiam Puei dan sudah kalah setengah jurus. Kata Siongki seraya mengangkat kedua tangannya. Sesudah mengatur jalannya pernafasan, sambil membungkuk ia mengundurkan diri. Tiba-tiba dari barisan Butong Pei melompat keluar seorang pria ik mementak sambil menuding Ion Tian Cheng. In loo Jiel. Jika kau tak menyebut Tiongoko tak menjadi soal. Sesudah disebutkan, sakit sekali hatiku. Jiel Samko dan Tiongoko kedua-duanya celaka dalam tangan Peh Gie Kau. Jika sakit hati ini tak dibalas, cuma dua saja Bo Sengkok menjadi anggota dari Butong Cithiap. Seraya berkata begitu, ia menghunus pedang dan memasang kuda dua dalam gerakan bangak Tiaw Chong, laks dana gunung memberi hormat. Serupa pukulan ik biasa dikeluarkan jika seorang murid Butong berhadapan dengan lawan yang tingkatannya lebih tinggi. Bo Acithiap sedang bergusar, tapi setiap gerak-geriknya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang tokoh terkemuka dalam rimba persilatan. Si kakek kelihatan berduka. Semenjak anakku meninggal dunia loohu sebenarnya tak ingin menggunakan senjata lagi. Katanya dendaan suara perlahan. Akan tetapi kalau aku tetap melayani dengan tangan kosong, aku berlaku kurang hormat terhadap para pendekar Butong. Ia menengok dan menggapai seorang murid Bengkau yang memegang sebatang Toya Besi. Coba ku pinjam Toyamu. Katanya. Dengan kedua tangan, murid itu menyerahkan senjatanya kepada Intian Cheng. Begitu menyamuti, si kakek mengerahkan tenaganya. Tak, Toya Besi itu patah menjadi dua potong. Semua orang mengeluarkan seruan tertahan. Mereka tidak menduga, bahwa Intian Cheng Ik sudah begitu tua masih mempunyai tenaganya sedemikian hebat. Boa Sengkok tahu, bahwa lawannya pasti takkan menyerang lebih dulu. Maka itu, tanpa sungkan dua lagi, ia segera membuka serangan dengan pukulan Peku Yau Tiaw Hong. Ratusan burung menghadap kepada burung Hong. Dengan tegetarnya ujung pedang, seolah dua puluhan batang pedang menyambar dengan beberapa pukulan ini masih tetap merupakan kiam hoat kehormatan terhadap seorang ik tertua. Sambil menangkis dengan Toya Buntung yang dicekal dalam tangan kirinya. Intian Cheng berkata bocah Cithyap tak usah berlaku sungkan. Setelah lewat gebrakan pertama, pertempuran lantas saja berlangsung dengan hebatnya. Dengan senjata ik lebih berat, gerakan dua intian Cheng kelihatan kaku dan perlahan. Akan tetapi orang dua ik berkepandaian tinggi mengetahui, bahwa si kakek melayani lawannya dengan pukulan dua ik disertai luakang ik sangat tinggi. Di lain pihak, Boa Sengkok menyerang bagaikan Harimau Edan dalam sekejap ia telah mengirim 60 lebih serangan ik membinasakan. Makin lama Boa Sengkok menyerang makin cepat, sehingga belakangan orang hanya bisa melihat sinar berkelebatnya pedang dan tak bisa mengenali lagi gerakan pukulan duanya. Kunlun dan Godie adalah partai dua ik terkenal dalam ilmu pedangnya. Tapi biarpun begitu, orang dua kedua partai tersebut masih merasa sangat kagum akan lihainya Boa Cithyap. Mereka harus mengakui, bahwa tersohornya Butong Kiam Hoat bukan nama kosong belaka. Akan tetapi, biarpun sudah menyerang bagaikan topan, pedang Boa Sengkok masih tetap tak bisa menembus garis pertahanan si kakek itu. Si tua telah merobohkan seorang tokoh HWA Sanpe dan tiga jago siowlim. Pikir Boa Sengkok. Dia juga sudah bertempur melawan sioko dan aku adalah lawannya yang kelima. Jika aku tidak memperoleh kemenangan, di mana aku harus menaruh muka Butong Pai. Memkir begitu, seraya membentak keras, ia mengubah Kiam Hoatnya. Dengan mendadak, pedang ikaku menjadi lemas, seperti ikatan pinggang. Itulah jauh siye jiokiam dari Butong Pai itu yang semuanya memuat 72 jurus. Jauh siye jiokiam ilmu pedang lembek memutari jati tangan. Tanpa tertahan lagi, para penonton bersorak-sorak. Mau tak mau Ntian Cheng terpaksa mengubah kera bersilatnya. Sekarang ia menggunakan ilmu ringan badan dan melawan dengan kecepatan pula. Sekonyong dua boh sengkok mementak dan pedangnya menyambar dada lawan. Tapi sebelum menyentuh dada, ujung pedang mendadak memengkok dan menyambar pundak kanan si kakek. Dalam menggunakan jauh jiye jiokiam, orang harus mempunyai luakang ik sangat tinggi untuk mengubah sifatnya pedang dari kaku menjadi lemas. Dapat dimengerti, bahwa serangan pedang ik lemas seperti ikatan pinggang sangat sukar ditangkis. Walaupun berpengalaman, Ntian Cheng belum pernah bertemu dengan kiam hoatik seaneh itu. Demikianlah, melihat sambaran pedang di pundaknya, ia mengengus sebab sudah tidak keburu untuk menangkis lagi. Mendadak terdengar suara kering. Ujung pedang membal dan menikam lengan kirinya. Hampir berbareng dengan tika mana ik tepat itu, Ntian Cheng mengulur tangan kanannya entah bagaimana tangan itu mulur setengah kaki dan menyapu pergelangan boh sengkok. Sambaran kilat itu berhasil merampas pedang boh cithiap. Lebih celaka lagi, tangan kanan si kakek sudah menempel di kiantin hiat, di pundak boh sengkok. Eng jiao kim na ciu, cengkeraman ceker burung ngelang, dari poh biye yang ngong adalah suatu ilmu yang sangat tersohor dalam merimba persilatan. Pada zaman itu, tidak ada manusia ik dapat menandinginya. Sekali ia mencengkram dengan menggunakan luakang, tulang pundak boh cithiap akan hancur seumur hidup dan ia akan menjadi seorang ik bercacat. Para pendekar butong kaget tak kepalang. Tapi baru saja ia melompat niat untuk memberi pertolongan si kakek menghela nafas dan berkata dengan suara duka. Satu saja sudah lebih daripada cukup, perlu apa terulang lagi? Ia melepaskan cengkeramannya dan tangan kanannya menarik pedang ik dirampas. Begitu pedang tercabut, darah mengucur dari lengan kirinya. Seraya mengawasi pedang itu, ia berkata pula. Selama puluhan tahun, loohu belum pernah dikalahkan, Tio Sem Hong. Kau benar dua lihai? Boh sengkok berdiri terpaku dan mengawasi dengan mulut ternganga. Lewat beberapa saat, barulah ia bisa membuka mulut. Terima kasih atas Budilo Ocian Pue yang sudah menaruh belas kasihan. Tanpa menjawab pintian ceng mengangsurkan pedang yang telah dirampasnya. Tapi Beh Cithiap merasa malu dan segera mengundurkan diri tanpa menerima senjatanya. Bu Kiai segera merobek tangan bajunya, tapi baru saja ia mau maju untuk membalut luka kakek luarnya. Dari barisan Bu Teng sudah keluar seorang pria ik jenggotnya, yang berwarna hitam, melambai sampai di dada dan mengenakan pakaian imam. Orang itu bukan lain daripada Seng Man Kiao. Kepala Bu Tong Cithiap. Permisikanlah aku membalut luka Lu Ocian Pue. Katanya dengan suara manis. Tanpa menunggu jawaban, ia mengeluarkan obat, melaburnya di luka si kakek dan membalutnya dengan sapu tangan. Melihat keangkeran dan keagungan Seng Man Kiao, orang dua Hibie Kau, maupun Beng Kau, tidak merasa curiga terima kasih, kata Intian Cheng. Bu Kiai Girang. Mungkin karena merasa berterima kasih, Seng Su Pe sudah membalut luka GW Akong. Pikirnya. Biarlah permusuhan bisa habis sampai di sini, tapi di luar dugaan, sesudah selesai membalut, Seng Man Kiao mundur setindak dan berkata seraya mengibas tangannya. Aku yang rendah ingin minta pengajaran dari Lu Ocian Pue. Bu Kiai terkesiap. Tanpa merasa, ia berteriak. Tidak adil. Melawan seorang tua dengan bergiliran adalah perbuatan tak adil. Semua orang menengok dan mengawasi pemuda yang berpakaian compang-camping itu kecuali orang Gu Bi Ye Pe, Seng Cheng Su In Li Heng. Swe Po Etek dan beberapa orang lain, tak ada yang tahu siapa adanya Bu Kiai. Tak salah perkataan sahabat kecil itu. Kata Song Man Kiao. Hari ini kita menunda permusuhan antara Butong dan Pek Bi Ye Kau. Sekarang ini adalah saat ik memutuskan dalam pergulatan antara enam partai dan Beng Kau. Maka itu, kami dari Butong Pe menantang pihak Bi Ye Kau. Dengan matanya yang sangat tajam, perlahan-lahan Intian Cheng menyapu seluruh lapangan. Yo Xiao Weer It Xiao dan lain dua pemimpin belum bisa bergerak. Jago Duang Goheng Kiai sudah roboh semua kalau tidak binasa, luka berat, puterannya sendiri, In Ya Ong, menggelatak dalam keadaan pingsan. Dalam kalangan Beng Kau hanyalah ia seorang yang masih dapat menandingi Song Wan Kiao. Tapi sesudah melawan Lim Ajago, ia mulai merasa lelas dan di samping itu, ia pun sudah terluka. Selagi si kakek mengasah otak untuk mencari jalan keluar, seorang tua yang bertubuh kecil dari rombongan Kong Tong Pe itu tiba-dua berteriak. Penaga Mokau telah memusnah. Kalau sekarang kamu tidak mau menakluk, mau tunggu sampai kapan lagi Kong Tai Tai Su. Marilah kita hancurkan Sin Wee, tempat pemujaan, dari 33 Kau Chumokau. Dalam gerakan membasmi Beng Kau, Hang Tio, kepala gereja, Xiao Lim Si Yee, yaitu Kong Buk Tai Su, tidak turut serta, karena ia harus tetap menjaga kuil Xiao Lim Si Yee, karena ia harus tetap menjaga kuil Xiao Lim Si Yee di Song San. Maka itu, murid dua Xiao Lim Si Yee dipimpin oleh Kong Tai Tai Su. Sebab Xiao Lim Si Yee mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam rimba persilatan, maka Partai Dua Ik mengikat dalam gerakan ini dengan suara bulat telah mengangkat Kong Tai Tai Su sebagai pemimpin. Sebelum Kong Tai menjawab, seorang dari Hao Sanpei sudah mendahului. Apa? Menakluk? Hari ini, tak satupun dari kawanan Mokau yang boleh dibiarkan hidup terus. Kita harus membasmi sampai di akar duanya. Kalau masih ada yang ketinggalan di kemudian hari dunia, Kang Ou bisa dikacaukan lagi. Hei kawanan Mokau! Lebih baik kamu menggorok leher sendiri, supaya tuan besarmu tak usah berabe. Diam dua intian Cheng menggerakkan Wee Kang. Ia merasa lengan kirinya tertusuk pedang sampai di tulang dan pada waktu menggerahkan tenaga dalam, ia merasa sangat sakit. Ia tahu bahwa sebagai murid kepala Tio Sam Hong, Sung Wan Kiao telah mendapat seluruh kepandayan guru besar itu. Dalam keadaan segar, belum tentu ia bisa memperoleh kemenangan. Apalagi sekarang setelah ia lelah dan terluka. Tapi sebab lain dua jago Bengkau sudah binasa atau terluka berat, maka baginya, tidak ada pilihan lagi daripada hanya mengadau, jiwa. Ia tidak takut mati ia hanya merasa sayang bahwa nama besarnya yang seduah dijaga seumur hidup bakal segera menjadi hancur. In loo chiam poe ee, kata Sung Wan Kiao. Antara Butong Pei dan Pah Bia Kau terdapat permusuhan yang dalam bagaikan lautan. Tapi kami tidak ingin menggunakan kesempatan pada waktu musuh sedang menghadapi bahaya. Maka itu, persoalan ini dapat ditunda dan diperhitungkan di kemudian hari. Tujuan dari enam partai adalah untuk menyerang Bengkau. Peh Bia Kau sudah memisahkan diri dari Bengkau dan kenyataan ini sudah diketahui oleh semua orang. Perlu apain loo chiam poe ee turut menceburkan diri. Ku harap loo chiam poe ee suka mengajak semua anggota Peh Bia Kau dan turun dari gunung ini. Semua orang tahu bahwa karena utusan Chie Yee Tai Giam, Butong Pei telah bermusuhan hebat dengan Peh Bia Kau. Maka itu, perkataan Sung Wan Kau ik membuka jalanan hidup bagi Peh Bia Kau, sudah membangkitkan rasa heran dan kagunda mahatinya semua orang. Intian Cheng tertawa terbahak dua. Sung Tai Hiap, banyak berterima kasih untuk maksudmu ik sangat baik. Katanya, tapi biar bagaimanapun JG, looahu adalah salah seorang dari keempat Hukau Ho Atau. Meskipun benar looahu sudah mendirikan agama lain, tapi jika Bengkau berada dalam keadaan bahaya, looahu pasti tidak bisa berpeluk tangan di luar gelanggang. Hari ini looahu rela mengorbankan jiwa Sung Tai Hiap, kau mulailah. Seria Yee berkata begitu, ia maju setindak dan memasung kuda dua. Baiklah, kata Sung Wan Kiau. Ia mengangkat telapak tangan kirinya dan menempelkan tinju kanan pada telapak kanan itu. Itulah Cheng Chiusik, suatu gerakan ik memberi hormat kepada seorang ik tingkatannya lebih tinggi. Butong Pei adalah partai ik belum lama didirikan dan dalam mengubah ilmu silat butong, Tio Sem Hang menggunakan kera dua tersendiri, lain daripada ik lain. Maka itu, gerakan Sung Wan Kiau tak dikenal intian Cheng. Tapi melihat lawannya agak membungkuk, ia tahu bahwa Wan Kiau memberi hormat. Sehingga oleh karenanya, ia berkata, Sung Tai Hiap, jangan berlaku sungkan. Sambil berkata begitu, ia mengangkat kedua tangannya ke dada untuk membalas hormat. Menurut kebiasaan, Wan Kiau harus maju dan menyerang. Tapi berbeda dengan kebiasaan Song Tai Hiap, mengirim pukulan tanpa bertindak maju. Pukulan itu dikirim dari jarak setombak lebih. Intian Cheng terkejut. Apakah ilmu silat butong sudah begitu liai, sehingga memiliki Sin Kang Hek San Pah Bu? Tanyanya dalam hati. Buru dua ia mengerahkan tenaga dalam dan mengibaskan tangan kanannya untuk menangkis. Hek San Pah Bu dengan terliang gunung pemukul kebau, semacam ilmu ik dapat merobohkan lawan dari jarak jauh dengan angin. Pukulan ik disertai luakang tertinggi. Tapi sekali lagi, ia kaget karena sampokannya tidak terbentur dengan tenaga lawan. Dalam kagenya ia pun merasa heran. Sudah lama aku mengagumi ilmu loociampu dan guruku pun sering menyebutkan kepandaian loociampu yang sangat tinggi. Kata Song Wan Kiao. Tapi sekarang loociampu sudah bertanding dengan beberapa orang, sedang buampu masih segar, sehingga kalau kita mengadu kepandaian menurut kereik biasa, pertanidungan itu sangat tak adil. Sekarang begini saja, kita hanya mengadu jurus tak mengadu tenaga. Seria ia berkata begitu, dari jarak setombak lebih ia menendang. Tendangan itu cepat bagaikan kilatik dikirim dari arah yang tak diduga-duga, suka dilakan dan dalam pertempuran biasa, pasti akan dapat merobohkan seorang ahli silatik ternama. Sungguh indah tendangan itu. Memuja intian Ceng Seria meninju. Dengan tinju itu yaitu siasat memeladiri dengan menyerang, the best defense is by offense, si kakek berhasil memunahkan tendangan Wan Kiao, ia lantas saja membalas pukulan telapak tangan. Demikianlah, dari jarak jauh, mereka mulai serang-menyerang. Makin lama, silat mereka makin cepat. Walaupun mereka bertempur dari jarak jauh, tetapi semua pukulan tidak disertai tenaga dalam dan tidak menyentuh badan, tapi mereka adalah ahli dua silat kelas utama, maka masing dua tahu kalah menangnya. Andai kata pukulan X1 tidak dapat dipunahkan pihak ik lain, maka pihak yang kalah takkan bisa tidak mengakui akan kekalahannya. Bukan saja dia, tapi lain dua ahli silatik berkepandaian tinggi pun bisa mengikut jalannya pertempuran luar biasa itu. Mereka bertanding hebat sekali tidak kalah hebatnya seperti dalam pertandingan sungguhan. Sesuai dengan asas ilmu silat butong, Wan Kiao menggunakan ilmu lembek untuk menindih kekerasan. Lawan, sedang Tian Cheng mengutamakan kekerasan untuk menghancurkan kelembekan orang. Waktu Intian Cheng melawan Tio Xiongqi dan Boh Sengkok, Bukie tidak dapat memperhatikan dari semua jurus dua mereka, karena dalam kebingungan dan berkhawatir akan keselamatan mereka. Tapi sekarang, karena mengetahui bahwa pertandingan itu hanya memutuskan kalah dan menang dan tidak membahayakan jiwa, maka dengan lega hati ia bisa memusatkan seantara perhatiannya kepada jalan pertempuran. Makin lama ia menonton, makin besar rasa tak mengertinya. Gwe Akong dan Song Toa Supeh adalah ahli dua utama dalam rimba persilatan, tapi mengapa ilmu silat mereka begitu banyak cacatnya? Tanyanya di dalam hati. Bila lengan Gwe Akong ke kiri setengah kaki, tinjungnya Iktadi pasti akan mampir tepat di dada Toa Supeh. Bila sambarang tangan Toa Supeh terlambat sedetik, cengkeramannya ke arah pundak Gwe Akong tentu berhasil. Apakah mereka sengaja saling mengalah? Ditinjau deir jalannya pertempuran, kelihatannya bukan begitu. Memang, dalam pertandingan jarak jauh itu, baik Intian Cheng maupun Song Wau Kiau tak saling mengalah. Adalah tidak benar jika dikatakan, bahwa kepandayan kedua jago itu banyak cacatnya. Sebab musabab dari masuknya jalan pikiran tadi ke dalam otak berukialah ialah karena, sesudah memiliki Kiyo yang DNA Kian Putai Lo Ie Sin Kang, dalam ilmu silat, pemuda itu sudah lebih unggul setingkat daripada Intian Cheng San Wau Kiau. Pukulan 2 ik dapat dibayangkan dan dapat pula dilakukan oleh Bukie, tidak akan dapat dilakukan oleh Intian Cheng Song Wau Kiau, maupun oleh jago dua lain. Sebagai contoh, jika seekor burung ik terbang di angkasa melihat caranya berkelahinya dua harimau, dia bisa bertanya di dalam hatinya. Mengapa harimau itu tak mau terbang menubruk musuhnya? Apabila si harimau akan berbuat begitu, bukankah ia akan mendapat kemenangan? Si burung tak tahu, bahwa harimau tidak mampu terbang. Karena belum cukup berpengalaman, sebab musabab itu belum dapat dipikir Bukie. Sesudah bertanding lagi beberapa alamat tiba dua Song Wau Kiau mengubah kera bersilatnya. Kedua tangannya seperti menari-nari dan gerak-geraknya lemas bagaikan kapas. Itulah Bian Chiang, ilmu pukulan kapas, dari Butong Pei. Inti yang Cheng membenak keras dan memperhebat serangan duanya dalam ilmu silat keras untuk melawan pukulan dua. Lemek dari lawannya. Lewat beberapa saat, Sekonyong dua telapak tangan kiri Song Wau Kiau menyambar, disusul dan genap pukulan telapak tangan karena ik biarpun dikirim belakangan tiba terlebih dahulu. Hampir berbareng, telapan tangan kirinya miring dan menyusul pula dari belakang. Melihat seluruh tubuhnya sudah ditutup dengan pukulan lawan, seraya berteriak intian Cheng mengeluarkan kedua tinjunya. Semua orang terkejut. Dua telapak tangan dan dua tinju menempel satu sama lain di tengah udara. Sesudah mengeluarkan seantara kepandayan dan sesudah menbapai gebrakan ik memutuskan, kedua jago itu tidak bisa berbuat lain. DRPD mengadu tenaga lawan. Tiba dua Song Wau Kiau bersenyum dan menarik pulang kedua tangannya. Ilmu silat Lo Chiang Pue tinggi luar biasa dan Bo Am Pue merasa takluk. Katanya seraya membungkuk. Intian Cheng pun segera menarik pulang tinjunya dan berkata dengan suara manis. Sekarang Lo Ohu mengakui, bahwa semenjak daulu Chiang Hoat, ilmu pukulan dengan tangan kosong, dari Butong Pei tiada tandingannya di dalam dunia. Karena sudah berjanji untuk tidak bertanding dengan menggunakan tenaga dalam, maka pertandingan itu tidak dapat dilangsungkan lagi. Di pihak Butong Pei masih ada Jie Lian Chiu dan In Li Heng Ik belum turun ke dalam gelanggang. Ketika itu muka Intian Cheng berwarna merah dan di atas kepalanya keluar ruap dari hawa panas. Biarpun dalam pertandingan TDIak-diak menggunakan tenaga dalam, tapi karena lawannya terlalu kuat dan ia bersilat dengan menggunakan seantara kepandayan, maka sekarang tenaganya sudah habis sama sekali. Maka itu, jika turun ke dalam gelanggang, Jie Lian Chiu atau In Li Heng dengan mudah bisa merobohkannya dan mendapat nama besar sebagai Jago Ik telah menjatuhkan Peh Bi Ye Ngong. Kedua pendekar Butong itu mengawasi dan kemudian menggelengduakan kepalanya. Mereka sungkan menggunakan kesempatan selagi lawan habis tenaganya. Mereka yakin bahwa mereka akan menang, tapi kemenangan itu bukan kemenangan Ik boleh dibanggakan. Tapi kalau tokoh dua butong memikir begitu, orang lain tidak demikian. Dari barisan Hong Tong Pei mendadak melompat keluar seorang tua Ik bertubuh keit kecil. Ia adalah orang Ik menyarankan untuk membakar tempat pemujaan para kau cu beng kau. Begitu berhadapan dengan Intian Cheng ia berkata, Aku si orang Shitong ingin bermain-main sedikit negang Ing Lo Ojiye. Tantangan itu ia keluarkan dengan suara Ik sangat memandang rendah. Peh Bi Ye Ngong melirik dan mengeluarkan suara di hidung. Dalam waktu biasa, Hong Teng Golu tidak masuk dalam perhitungan. Pikirnya, celaka sungguh. Benar JG kata orang Harimau Ik kesasar di tanah datar akan dihinakan oleh kawanan anjing. Jika roboh dalam tangan Bu Tong Chit Hiap, aku rela. Terhadap Tong Bun Liang, tak nanti aku mengalah. Waktu ia merasa sekujur badannya lemas dan keinginan satu-duanya merebahkan diri di pembaringan. Tapi mendengar tantangan Bun Liang darahnya meluap dan alisnya Ik putih beredir. Sambil mengepos sisa tenaganya Ik penghabisan, ia membentak. Bocah! Kau mulailah! Tetua Hong Teng itu mengerti, bahwa sesungguhnya keabdisan tenaga, dalam beberapa jurus saja Intian Cheng akan roboh sendiri. Maka itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, ia segera melompat ke belakang musuhnya dan mengirim tinju ke punggung Peh Bi Ye Ngong. Intian Cheng mengengos dan menangkis, TP Tong Bun Liang sudah melompat ke samping dengan gerakan Ik sangat gesit. Benar saja, baru beberapa gebrakan matu Intian Cheng gelap dan memuntahkan darah dari mulutnya. Badannya tergoyang-goyang tanpa tercegah lagi, ia jatuh duduk. Tong Bun Liang girang. Intian Cheng! Hari ini kau mampus dalam tanganku. Teriaknya seraya melompat ke atas. Melihat Tong Bun Liang melompat tinggi dan dari atas menghantam ke bawah, Buk Ye terkesiap dan mengambil keputusan untuk menolong kakeknya. Tapi sebelum ia bergerak, Intian Liang sudah mengangkat tangan kanannya dalam suatu gerakan menyelamkan unut menyambut musuhnya. Tong Bun Liang sudah tak dapat mengelakkan sambutan itu. Krek, krek. Kedua tangan jago Kong Tong itu patah karena pukulan yang jauh kim nao iu. Sekali lagi terdengar krek-krek. Dan tulang kedua betisnya pun turut patah. Ia jatuh ambruk tanpa bisa bergerak lagi. Semua orang mengawasi dengan mata membelak. Mereka tak pernah menduga bahwa sesudah terluka berat, Intian Cheng masih bisa berbuat begitu. Dengan robohnya tetua mereka ik ketiga, orang dua Hong Tong tentu saja merasa malu. Karena Hong Tong Bun Liang menggelepak di dekat Pah Bi Ye Engong, tiada seorang pun ik berani maju menolong. Sesudah berselang beberapa saat dari barisan Hong Tong barulah keluar seorang tua bongko ik bertubuh tinggi besar. Sambil menendang sebutir batu ke arah Intian Cheng yang membentak. Pah Bi Ye Lon Haji Ye. Biarlah aku si orang Shichong membereskan perhitungan lama denganmu. Orang itu Shichong bernama Wiyah Hiap tetua kedua dari Hong Tong Ngolo'o. Dengan menyebutkan perhitungan lama, dapatlah diketahui bahwa dahulu ia sudah pernah dirobohkan oleh Intian Cheng. Tak. Batu ik ditendang Cong Wiyah Hiap mampir tepat di dagu Intian Cheng ik lantas saja mengucur darah. Semua orang terkejut, terhitung Cong Wiyah Hiap sendiri, ik sama sekali tidak menduga bahwa batu itu bisa melukakan musuhnya. Sekarang ia tahu bahwa Intian Cheng tidak berdaya lagi, dan satu pukulan saja sudah cukup untuk membinasakannya. Ia maju seraya mengangkat tangannya. Tiba dua dari barisan Butong Pei melompat keluar seorang ik menghadang di hadapannya. Orang itu ik berparas angker dan mengenakan jubah panjang ik terbuat dari kain kasar, bukan lain daripada Butong Jie Hiap Jie Lian Chiu. Sambil menjura Jie Hiap berkata, Cong Heng In Kau Ju terluka berat, sehingga biarpun kau menang, kemenangan itu bukan kemenangan gemilang. Dengan partai kami, In Kau Kau Ia mempunyai perhitungan dua ik belum dibereskan. Maka itu, Siaw Pei harap Cong Heng suka menyerahkannya kepada Siaw Pei. Cong Wiyah Hiap mengeluarkan suara di hidung. Terluka berat. Ia menegas. Hu-hau. Dia berlagak mampus. Kalau tadi dia tidak berpura-pura, Bong Sem Tei tentu tidak sampai celaka. Jie Jie Hiap, kau mengatakan partaimu memiliki perhitungan dengan dia. Aku pun mempunyai perhitungan dengan dia. Aku akan menyerahkan dia kepadamu, sesudah menghajarnya tiga kali. Jie Lian Chiu Ik ingin menolong In Tiang Cheng, lantas saja berkata, Cip Siang Kun dari Cong Heng tersohor dalam merimba persilatan. Dalam keadaan begini, mana bisa In Kau Kau menerima tiga pukulangmu? Paras muka jago Kong Teng itu lantas saja berubah. Kalau begitu, begini saja, katanya dengan suara mendengkol. Dia telah mematahkan kaki tangan Tong Sem Tei. Aku akan mematahkan Jie G kaki tangannya. Ini yang dinamakan pembayaran tunai. Jie Lian Chiu kelihatan bersangsi. Jie Jie Hiap. Bentuk Cong Wiyah Hiap. Sebelum berangkat ke Sihuek, enam partai telah membuat perserikatan dengan sumpah ik berat. Mengapa kau sekarang ingin melindungi situa bangka darimu kau itu? Jie Hiap menghela nafas. Baiklah, sekarang kau boleh berbuat sesukamu. Katanya. Sesudah kembali di Tionggoan, aku akan minta pengajaran dari Cip Siang Kunmu. Cong Wiyah Hiap kaget. Ia tak mengerti mengapa Jie Lian Chiu coba menolong Tiong Cheng. Ia merasa juri terhadap Bu Tong Pei, tapi di hadapan banyak orang, ia tak mau memperlihatkan kelemahannya. Seria ya tertawa dingin, dia berkata. Di dalam dunia, orang tidak boleh melampui kepantasan. Biarpun Bu Tong Pei lebih kuat daripada sekarang, ia tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Perkataan itu sangat kejam, secara langsung menyeret nama partai dan secara tidak langsung menyentuh sama Tio Sem Heng sendiri. Sung Wan Kiau mendongkol. Jie Pee. Seruannya. Biarkan dia berbuat sesukanya. Baiklah. Jawab si adik. Sungguh seorang gagah sejati. Sungguh seorang gagah sejati. Perkataan itu seperti juga mau memuji In Tian Cheng dan mengejek Chong Wei Hyap. Tetapi karena tidak mau bermusuhan dengan Bu Tong Pei, tetua Hong Tong itu berlagak tidak mengerti. Begitu lekas Jie Lian Chiu mundur, ia segera maju mendekati korbannya. Sementara itu, Kong Tai Tai Su mengeluarkan perintah dengan suara yang sangat lantang. Aku minta Hwe Asan Pei dan Hong Tong Pei membinasakan sisa kawanan Mokau Wi berada di lapangan ini. Bu Tong Pei menggelebdah di sebelah barat dan Go Bi Ye Pei menggelebdah di sebelah-di sebelah timur. Seorang pun tidak boleh terlolos. Kun Lun Pei menyediakan bahan dua api untuk membakar serang Mokau. Sesudah membagi tugas kepada lima partai, ia merangkap kedua tangannya, Seraya berkata. Aku minta murid dua Siao Lim Siai menyediakan alat dua sembah yang dan membaca kitab suci, supaya para Eng Hiong dari enam partai dan para pengikut Mokau yang sudah meninggal dunia, bisa mendapat temat yang lapang di alam baka dan supaya hutang-prihutang ini bisa berakhir sampai di sini. Selagi Kong Tai mengeluarkan perintah, Chong Wiai Hiap menghentikan tindakannya dan turut mendengari. Sesaat kemudian, ia maju lagi. Semua orang menahan nafas. Begitu lekas pukulan dikirim, Intian Cheng akan binasa dan usaha membasmi Mokau turut selesai. Pada detik menghadapi kemusnahan, kecuali yang terluka berat dan tidak bisa bergerak lagi, semua anggau tabeng kau segera bersila di lantai dengan kedua tangan ik. Sepuluh jarinya terpentang itu merupakan simbol dari api ik berkobar dua. Sambil memeramkan mata, mereka mengikuti Yosiau mendiam menurut kera bengkau membakar ragaku, apinan suci, hidup, apa senangnya, mati, apa susahnya. Untuk kebaikan menyingkirkan kejahatan, guna kegemilangan bengkau, kesenangan dan kedukaan, semua berpulang ke dalam tanah, kasihan manusia dalam dunia, banyak yang menderita. Kasihan manusia dalam dunia, banyak yang menderita. Dalam mengucapkan doa itu, dari Yosiau ik berkedudukan paling tinggi sampai pada pegawai dapur ik berkedudukan paling rendah sedikit pun tidak mengujuk rasa takut, suara mereka lantang dan sikap mereka pun angker. Ji Elian Chiu mendengari dengan hati berduka. Ia merasa bahwa mereka ik bisa bersikap tabah dalam menghadapi kebinasaan dan bahkan masih bisa berkasihan terhadap manusia ik hidup menderita, adalah orang dua gagah yang mulia. Pendiri bengkau seorang mulia, hanya sayang pengikut duanya yang belakangan menyeleweng dari jalan yang benar. Katanya di dalam hati. Sementara bukia ik semula merasa keder sebab menghadapi begitu banyak orang, sekarang menjadi nekat. Ia nekat karena Chong Wei Hiap sudah mendekati kakeknya dan Kong Tai sudah mengeluarkan perintah untuk membunuh sisa anggota bengkau. Dengan sekali melompat ia sudah menghadang di depang Chong Wei Hiap. Tahan. Bentaknya. Kau ingin membunuh seorang ik sudah terluka berat apa kau tidak takut ditertawai? Ia membentak dengan bernafsu, sehingga suara menggeledek dan menggetarkan seluruh lapangan. Semua orang yang sudah bergerak untuk menjalankan perintah Kong Tai, serentak menghentikan serangannya dan mengawasi pemuda itu. Melihat, bahwa yang mencegatnya tak lebih daripada seorang pemuda ik berpakaian compang camping, Chong Wei Hiap bersenyum tawar dan segera mendorong bukia, Ia lantas mengengosraya menyempok dengan tangannya. Plak. Chong Wei Hiap terhuyung tiga tindak. Secepat kilat ia mengerahkan tenaga kedua kakinya supaya bisa berdiri tetap. Tapi di luar dugaan, gelombang tenaga bukia terus mendorongnya sehingga tubuhnya terjengkang. Sebagai seorang ahli silat, dalam bahaya, buru dua ia menotol tanah dengan kaki kanannya dan badannya lantas saja melesak ke belakang setombak lebih. Tapi, waktu kedua kakinya hinggak di tanah, gelombang tenaga itu masih belum meredah, sehingga ia kembali terhuyung tujuh-delapan tindak. Itulah kejadian ik betul dua di luar dugaan. Semua orang tidak mengerti sebab-musabapnya. Mereka mengira Chong Wei Hiap sengaja main gila atau berguyon. Chong Wei Hiap sendiri tak pernah mimpi, pemuda itu berternaga sedemikian besar. Sesudah mengumpukan semangatnya, Chong Wei Hiap mengawasi Jie Lian Chiu dengan mati melotot. Lelaki harus berterang. Teriaknya. Tak boleh menyerang orang dengan panah gelap. Ia menaksir, bahwa tadi Jie Lian Chiu memberi bantuan secara menggelap atau mungkin sekali bantuan itu diberikan oleh kelima pendeta butong dengan serentak. Sebab tak bisa jadi seorang manusia mempunyai tenaga yang begitu besar. Jie Lian Chiu bingung, tapi karena tak merasa bersalah, ia tak mempedulikan dan hanya balas melotot. Gila betul. Katanya dalam hati. Sementara Chong Wei Hiap sudah maju mendekati bu kia dan mementak seraya menuding. Bocah siapa kau? Aku kan aguh. Jawabnya seraya mengangsurkan tangan dan menempelkannya di lengtai hiat di punggung Intian Cheng. Gelombang tenaga yang berhawa panas lantas saja menerobos masuk ke dalam tubuh si kakek. Jagotua itu membuka kedua matanya ik mengawasi bu kia ik membalas dengan senyuman sambil menambah tenaganya. Intian Cheng heran tak kepalang. Tenaga itu sangat menakjubkan. Sebelum Chong Wei Hiap tiba dihadapkannya, dada dan tantiannya yang menyesak sudah lebda kembali. Terima kasih sahabat kecil bisiknya. Dengan gagah ia melompat bangun dan berkata dengan suara lantang. Orang si Chong. Apa jempolnya Cik Siang Kun dari Hong Tong Pei? Mati. Aku bersedia untuk menerima tiga serangmu. Cheng Wei Hiap bangun. Ia tak nyana lawannya bisa segera berangkat dengan semangat penuh. Bagaimana bisa jadi begitu? Hatinya lantas saja merasa juri, terutama terhadap yang jauh kim na ciu ik sangat lihai memang Cik Siang Kun tak dapat dikatakan jempol. Katanya. Baik. Kau terimalah tiga tinjuku. Ia dalam hati ia mengambil keputusan untuk mengadul Wak Kang, supaya pertandingan ik lama, tenaganya ik masih segar akan dapat mengalahkan lawan ik sudah payah. Mendengar disebutkannya Cik Siang Kun, di depan matubu kiai segera tebayang kejadian pada malam itu di Pulau Penghuokto, di mana ayah angkatnya telah menceritakan peristiwa kebinasaan Kong Kian Tayewu akibat pukulan Cik Siang Kun. Belakangan ia sendiri disuruh menghafal teori Cik Siang Kun dan pernah digaplok beberapa kali oleh ayah angkat itu sebab tidak bisa menghafal lancar. Ia ingat pula teori ilmu pukulan tersebut dan ia sekarang mengerti artinya teori itu. Ia heran tak kepalang. Mengapa ia jadi begitu cerdas? Ia tak tahu bahwa sebab musababnya terletak pada kenyataan bahwa ia sudah mahir dalam Kiyu Yang dan Kim Kun Tai Lo Ie Singkeng. Kiyu Yang meliputi segala rupa luakang ik terdapat di seluruh rimba persilatan, sedang Kiyam Kun Tai Lo Ie Alah ilmu untuk mengerahkan tenaga dalam dan menggunakannya. Dengan demikian, sesudah dapat memahami kedua singkeng ik tertinggi itu, lain dua ilmu silat sudah tak jadi soal baginya. Jangankan tiga, tiga puluh tinju pun akan ku terima. Kata Intian Cheng. Ia berpaling pedia Kong Tai dan berkata dengan suara lantang. Kong Tai Tai Su, sebelum mati, aku belum menyerah kalah. Apakah kau mau berbuat sewenang-wenak dengan menggunakan jumlah yang besar? Ternyata pada waktu tiba di Kong Beng Teng melihat Yos Yau dan beberapa tokoh lain sudah terluka, dengan menggunakan kata dua tajam Intian Cheng berhasil mencegah pengeroyokan kepada pihaknya. Sesuai dengan kebiasaan dalam merimba persilatan, Kong Tai Tai Su telah menyetujui untuk mengadu kekuatan dengan satu melawan satu. Tapi pada akhirnya jago dua pehbiakau dan nggau hengkiye roboh semua, kalau tidak mati terluka hebat, dan ik ketinggalan hanyalah si kakek sendiri. Tapi sebegitu lama Intian Cheng masih belum menyerah, Kong Tai memang tidak boleh memerintahkan pembasmian. Bukye tahu bahwa biarpun keadaannya sudah banyak mendingan, kakeknya tidak boleh menggunakan terlalu banyak tenaga. Kegagahan orang tua itu terhadap Chong Wiyahiyah telah didorong oleh tekat untuk berkelahi sampai binasa. Maka itu, ia segera berbisik. In lociampuwe, biarlah aku ik maju lebih dahulu. Jika aku kalah, barulah lociampuwe maju. Si kakek yakin, bahwa luakang pemuda itu, tinggi luar biasa dan dalam keadaan segar, ia tidak akan bisa menandinginya. Akan tetapi merasa bahwa ia berkewajiban untuk membela bengkau dengan jiwanya, sedang pemuda itu yang mungkin tak punya sangkut paut dengan bengkau tidak pantas untuk berkorban. Ia tahu bahwa biarpun liha aibu kita akan bisa melayani lawan ik berjumlah begitu besar. Mana bisa ia membiarkan seorang pemuda ik begitu mulia membuang jiwa secara cuma dua di atas kang bengteng? Memikir begitu, ia lantas saja bertanya. Sahabat kecil, bolahkah ku tahu partai atau rumah perguruanmu? Kau kelihatannya bukan anggota agama kami. Benarkah begitu? Boampuwe memang bukan anggota bengkau. Jawabnya. Tapi sudah lama Boampuwe mengagumi Lo Ociampuwe dan Hai ini kita berdua akan melawan musuh bersama-sama. Intian Cheng He rantak kepalang, tapi sebelum ia keburu menanya lagi, Chong Wiyah Hiap sudah maju sambil berteriak. Orang Shin, sambutlah tinju pertama. Tahan. Bentak Bukie. In Lo Ociampuwe mengatakan, bahwa kedudukanmu belum cukup tinggi untuk bertanding dengannya. Kalau kau bisa menangkan aku, barulah ia akan melayani kau. Siapa kau? Bentak Chong Wiyah Hiap dengan gusar. Bocah, kau sungguh tak menggenal mampus. Apa kau mau berkenalan dengan kelihayan Citsiangku dari Hong Tong Pei? Tiba dua serupa pikiran berkelebat dalam otaknya Bukie. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, jalan satu-duanya ialah membuka rahasia kebusukan Go Antin. Pikirnya, kalau menggunakan kekerasan, mana dapat aku melawan jago dua dari enam parti? Apapula para pamanku juga berada di sini. Mana bisa aku berhadapan dengan mereka sebagai musuh? Sesudah memikir sejenak, ia segera berkata dengan suara nyaring. Kelihayan Citsiangkuang dari Hong Tong Pei sudah diketahui olehku lama sekali. Bukankah pendeta suci Xiao Lim Pei, Kong Kian Taisu, juga binasa karena pukulan itu? Pernyataan itu menggemparkan barisan Xiao Lim Pei. Sepanjang pengetahuan mereka, Kong Kian Taisu binasa dalam tangan Chia Sun. Turut sertanya Xiao Lim Pei dalam gerakan membasmi Beng Kau juga bertujuan untuk membalas sakit hati ini. Tapi dalam pemeriksaan jenazah Kong Kian Ik bebas dari tanda dua luka, urat duanya terputus dan tulang duanya patah, seperti dipukul Citsiangkun dari Kong Tong Pei. Waktu itu, selama beberapa hari Kong Boon, Kong Tai dan Kong Seng mengadakan perdamaian rahasia. Mereka menganggap bahwa Hong Tong Pei tidak mempunyai jago yang berkepandaian begitu tinggi, sehingga dapat membinasakan Kong Kian yang sudah berhasil dalam latihan Kim Kong Po It Ho Ai Taisin Kang. Maka itu biarpun tanda dua sangat mencurigakan mereka merasa bahwa pendeta suci itu bukan dibinasakan oleh orang Hong Tong Pei. Belakangan dengan membawa murid duanya Kong Seng membuat penyelidikan. Dari penyelidikan itu, mereka mendapat kepastian bahwa waktu Kong Kian meninggal dunia di Lok Yang, Hong Tong Go Lo O berada di daerah barat daya, sehingga pembunuh itu sudah tentu bukan dilakukan oleh kelima tetua tersebut. Sebab dalam Hong Tong Pei, hanya Go Lo O yang sekiranya bisa melukakan Kong Kian, maka kecurigaan Siam Lim Pei lantas saja hilang. Di samping itu, pada tembok rumah pengindapan di Lok Yang JG terdapat tulisan ik terbunyi membinasakan Kong Kian Taisu dan bawah tembok ini. Belakangan Siam Lim Pei tahu bahwa orang ik menggunakan nama Seng Kun adalah Chia Sun. Sesudah lewat banyak tahun, tiba Bu Kie menyebutkan lagi kejadian itu, sehingga dapatlah dimengerti jika orang dua Siam Lim Pei menjadi kaget. Kong Kian Taisu telah dibunuh oleh bangsa Chia Sun dan kenyataan ini diketahui di seluruh kalangan Kang O, kata Cong Wee hiap dengan gusar. Dengan Kong Tong Pei, kejadian itu tiada sangkut pautnya. Apakah kau menyaksikan dengan mati sendiri pada waktu Chia Chiam Pei membinasakan Kong Kian Seng Cheng? Tanya Bu Kie, apakah kau berada di tempat itu? Mendengar pertanyaan itu, Cong Wee lantas saja menduga bahwa Bu Kie disuruh Bu Tong Pei untuk merenggangkan perhubungan antar Hong Tong dan Siam Lim Pei. Karena itu, ia lantas saja berhati dua. Waktu Kong Tian Seng Cheng meninggal dunia, Lok Yang Hong Tong Gou Lo O berada di In Lam, sebagai tamu liu tai hiap dari Tiam Chong Pei. Jawabnya dengan sungguh dua. Kera bagaimana bisa berada di tempat pembunuhan? Maka itu, teriak Bu Kie. Kalau benar waktu itu kau berada di In Lam, kera bagaimana kau bisa mengatakan dengan pasti, bahwa Kong Kian Seng Cheng dibunuh Chia Chiam Pei? Adalah sebuat kenyataan ik tidak bisa dibantah lagi, bahwa Kong Kian tai sui nasa karena pukulan Chit Siang Kun. Chia Chiam Pei bukan orang Hong Tong Pei. Mana boleh kau menuduh orang secara serampangan? Chong Wei Hiap merasa dadanya seolah-olah mau meledak. Tutup mulut. Bentaknya. Sesudah membunuh Kong Kian Tai Su, di atas tembok binatang Chia Sun menulis huruf dua seperti berikut. Seng Kun membinasakan Kong Kian Tai Su di bawah tembok ini huruf dua itu ditulis dengan darah. Sesudah diketahui umum, bahwa dengan menggunakan nama gurunya, Chia Sun sudah melakukan pembunuhan di berbagai tempat. Bu Kie terkejut karena ia tak tahu bahwa sesudah membunuh Kong Kian, ayah angkatnya menulis kata dua itu ditembok. Tapi ia lantas saja mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Perkataan itu bisa ditulis oleh siapapun jua. Katanya. Siapa ik liat bahwa huruf dua itu ditulis oleh Chia Chiam Puei? Aku pun bisa mengatakan bahwa huruf dua itu ditulis oleh orang Hong Tong Pei. Tapi belajar Chit Siang Kun tidak semudah menulis. Ia menengok ke arah Kong Tai dan berkata pula. Kong Tai Tai isu bukankah soohengmu binasa karena pukulan Chit Siang Kun? Apakah tidak benar jika aku mengatakan, bahwa Chit Siang Kun serupa ilmu yang tidak pernah diturunkan oleh orang partai Kong Tong Pei sebelum Kong Tai menjawab seorang pendeta ik bertubuh besar tinggi dan mengenakan jubah warna merah tiba dua melompat keluar dari barisan Xiao Lim Pei. Seraya mengetrok siantungnya, tongkat pertapaan, ik bersinar ke emas dua ande bumi, ia membentak. Bocah suruhan siapa kau? Apakah manusia serendah kau mau coba mengadu lidah dengan guruku? Bukie mengawasi dan segera mengenali bahwa pendeta itu adalah salah seorang dari delapan belas eloohenik bernama Goan Im. Dahulu, pada waktu Xiao Lim Pei turut datang di Butong untuk mendesak orang tuanya, pendeta itulah ik sudah memberi kesaksian bahwa beberapa murid Xiao Lim Siye telah dibinasakan oleh mendiang ayahnya. Waktu itu, dalam kedukaan ik sangat besar, ia memperhatikan muka setiap orang dan menyimpan direm otaknya. Sekarang begitu melihat Goan Im darahnya bergolak-golak, paras mukanya merah padam dan badannya gemetaran. Sekuat tenaga ia menindih kegusarannya ik sudah mendekat ke kalapan. Bukie. Bukie. Serunya di dalam hati. Tugasmu di hari ini adalah mendamaikan permusuhan di antara enam partai dan bengkau. Kau tak boleh merusak segala apa karena kepentingan pribadi. Sakit hati terhadap Xiao Lim Pei dapat dibereskan di hari kemudian. Karena pertanyaannya tidak segera dijawab, Goan Im membentak pula. Bocah. Jika kau kaki tanganmu kau, panjangkan lehermu untuk menerima kebinasaan. Tapi kalau kau tiada sangkut pautnya dengan agama siluman itu, menyingkirlah dari gunung ini secepat mungkin. Sebagai orang pertapaan, kami takkan mencelakai kau. Ia berkata begitu sebab melihat Bukie tak mengenakan seragam bengkau dan JG karena pemuda itu bergemetaran badannya ik ditafsirkan olehnya sebagai rasa ketakutan. Bukankah kau Goan Im Taisu? Tanya Bukie. Dalam partaimu terdapat seorang ik dikenal sebagai Goantin Taisu. Cobalah minta keluar. Aku ingin ajukan beberapa pertanyaan. Goantin Suheng tidak turut datang ke sini. Jawabnya. Jika kau ingin bicara lekaslah. Kami tak punya banyak waktu untuk mendengari segala obrolanmu. Siapakah gurumu? Ia menanya begitu karena turut menyaksikan terhoyungnya Cong Wiyah Hiap karena sampokan Bukie. Ia tahu bahwa guru pemuda itu bukan sembelarangan orang. Kalau bukan memikir begitu, ia tentu tak sudirawal dua pada saat berhasilnya usaha ke enam partai. Aku bukan mengikut bengkau dan JG bukan murid dari sesuatu partai di daerah Tionggoan. Kata Bukie. Akan tetapi, aku mempunyai sangkut praut dengan bengkau, Butong, Xiaoling, Gobie, Kunlun dan Hwe Asanpei. Untuk bicara terus terang, gerakan enam partai untuk membalas bengkau adalah karena perbuatan seorang jahat. Di dalam itu terselip suatu salah mengerti yang sangat hebat. Biarpun masih berusia muda, aku tahu seluk-beluk persoalannya. Maka itu, dengan memberanikan hati aku minta kedua belah pihak menghentikan pertempuran, menyelidiki soal ini sampai ke dasar duanya, supaya siapa yang salah, siapa ik benar menjadi terang dan kemudian membereskan permusuhan ini seadil duanya. Pernyataan Bukie itu disambut dengan gelak tertahan, ejekan dan jengekan. Ha, ha, ha. Hi, 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 hi. Hai, hai, hai. Mereka tertawa terbahak dua, dan ejekan dua berkumandang di seluruh lapangan. Bocah itu tentunya sudah gila. Otaknya miring. Dia rupanya mengganggap dirinya seperti Tio Chinjin dari Butong Pei atau Kong Boon Seng Cheng dari Siao Lim Pei. Dia mimpi memperoleh Tu Ling Tu dan menjadi iktermulia dalam merimba persilatan. Ha, ha, ha. Dia anggap kita seperti anak kecil. Aduh. Aku tertawa sampai perutku sakit. Ho, ho, ho. Hai, hai, hai. Dalam God B.Y.P. hanya seorang, yaitu Chiu Chie Jiyak, ik tidak membuka mulut. Dengan rasa duka, ia mengerutkan alis. Semenjak bertemu dengan Bukie di gurun pasir, ia merasa rapat hati dengan pemuda itu. Mendengar ejek duaan, ia turut merasa malu. Tapi waktu ia melirik, pemuda itu berdiri tegak sambil mengangkat kepala. Sikapnya angker dan tenang. Tiba dua Bukie berkata dengan suara nyaring. Asal saja Goan Tinta Isu dari Siao Lim Pei mau munculkan diri dan bicara beberapa patah kata denganku. Segala tipu jahatnya, segera akan bisa diketahui oleh kalian. Ia berkata sepatah demi sepatah dan meskipun suara tertawa dan ejekan masih belum meredah, setiap perkatannya DPT didengar jelas sekali oleh setiap orang yang di lapangan ikluas itu. Semua orang terkejut dan suara ramai lantas saja meredah. Mereka tak nyana bahwa pemuda itu mempunyai luakang yang begitu tinggi. Bocah, kau sungguh licin. Bentak Goan Im. Kau tahu, bahwa Goantin Suheng tidak berada di sini dan kau sengaja menyeretnya. Mengapa kau tidak mengambil tio cuisan dari butong untuk dijadiakan kesakitan? Ejekan menusuk itu disambut dengan segala tertawa oleh orang banyak, sedang murid dua butong serentak saja berubah paras mukanya. Goan Im, hati dua bila bicara. Bentak Kong Cai. Mengapa Goan Im mengejek tio cuisan? Karena ia merasa sakit hati terhadap Tiong Gauhiap. Ia menganggap Tiong Gauhiap Iks sudah membutakan matukanannya dengan senjata rahasia di pinggir telaga, padahal perbuatan itu dilakukan oleh Esoso. Mendengar cacian terhadap mendiang ayahnya, tak kepala gusarnya Bukie. Apa kau dapat menodai nama baiknya Tiong Gauhiap? Bentaknya. Kau, kau. Goan Im tertawa dingin. Tio cuisan cari penyakit sendiri dan dibikin mabuk oleh perempuan siluman. Katanya. Dia mendapat pembalasan setimpal karena paras cantik. Itulah melampai batas. Sekuat tenaga Bukie menindih amarahnya. Berulang kali ia berkata di dalam hati. Bukie. Bukie. Ingatlah tugasmu Iksuci. Tapi ia gagal, matanya berkunang-kunang dan ia kalap. Dengan sekali melompat, tangan kirinya sudah mencengkram pinggang si pendeta ik lalu diangkat ke atas, sedang tangan kanannya merampas siantung. Menghadapi Bukie, Goan Im seolah-olah anak itik menghadapi elang, sedikit pun ia tak bisa melawan. Hampir berbareng, dua pendeta melompat dari barisan Siaulinbe dan menyabet Bukie dari kiri kanan dengan sintung mereka. Itulah Kera, terbaik untuk menolong orang, serupa siasat ik dikenal sebagai. Menyerang Bui untuk menolong Toi. Dengan siasat itu, musuh yang diserang harus menolong diri dan sebab musuh harus menolong diri, maka kawan ik menghadapi bencana dengan sendirinya dapat ditolong. Kedua pendeta itu adalah Goan Tin dan Goan Hiap. Tapi Bukie lehai luar biasa. Begitu merasai kesiuran angin, dengan tangan kiri ia menenteng Goan Im dan tangan kanan mencekal sintung, ia melompat tinggi dan menolol sintung Goan Tin dan Goan Hiap dengan kedua ujung kakinya. Sungguh dasyat totolan itu. Goan Tin dan Goan Hiap sering tak jatuh terjengkal. Untung juga tongkatnya tak menghantam kepala sendiri. Semua orang mengeluarkan teriakan tertahan. Di lain saat, bagaikan daun kering ik melayang, Bukie hingga di muka bumi. T. E. Incheong dari Butong Pei. Seru beberapa orang, T. E. Incheong, lompatan tenaga awan, memang benar lompatan Bukie adalah T. E. Incheong ik tersohor dalam merimba persilatan. Di waktu kecil Bukie mengikuti ayah, Tai Suhu dan para pamannya. Sehingga biarpun belum pernah belajar ilmu silat Butong secara resmi, ia sudah banyak mendengar dan melihat. Sesudah memiliki Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang, dengan mudah ia mengolah segala rupa ilmu silat. Tadi, secara mendadak ia ingat lompatan T. E. Incheong dan waktu menjajalnya, ia berhasil secara wajar. Pendekar dua Butong, S. P. T. Jialia O. Ciu, Boh Sengkok dan yang lain dua, tentu saja mahir dalam ilmu ringan badan itu. Mereka bisa melayang dua di tengah udara, bagaikan burung. Tapi melakukan lompatan T. E. Incheong sambil menenteng seorang dewasa ik bertubuh besar berat, adalah di luar kemampuan mereka. Sementara itu, sambil menahan napas orang dua S. Yau Limpei mengawasi Goan Imik berada dalam tangan Bukie. Dengan sekali mengempelang, pemuda itu bisa menghancurkan kepala si pendeta. Mereka tidak akan keburu menolong sebab Goan Imik berada dalam jarak 7-8 tombak. Jalan satu-duanya ialah menimpuk dengan senjata rahasia. Tetapi jalan itu pun tak mungkin digunakan, sebab Bukie bisa menggunakan tubuh Goan Imik sebagai tameng, sehingga senjata rahasia akan berbalik mencelakai pendeta itu sendiri.